Wanita itu dikurung di rak yang tinggi. Dia melepas sepatu hak tingginya dan menjatuhkannya. Setelah sekian lama, mendengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah. Wanita itu melepas yang satunya dan melemparkannya ke bawah. Dia berbalik dan bersiap untuk merangkak turun. Namun tiba-tiba tangan tergelincir. Mau jatuh ke bawah. Dia menempel di tepi rak. Ujung-ujungnya tetap saja terjatuh. Namun wanita yang terjatuh tidak terluka sama sekali. Ternyata rak tinggi 100 meter hanya kurang dari 2 meter. Wanita ini bernama Amelia. Sejak kecil, ibunya mewariskannya. Gagasan bahwa perempuan tidak perlu belajar ilmu. Cukup cantik. Setelah Amelia beranjak dewasa, ia menjadi seorang model. Harry dibawa terpesona olehnya. Keduanya dengan cepat jatuh ke lautan cinta. Amelia tidak sabar untuk pindah ke rumah Harry. Suatu pagi, Amelia terbangun oleh kebisingan di lantai bawah. Dia turun dan menemukannya. Harry sedang membuat rak. Amelia mengira Harry ingin memamerkan trofi. Namun katanya rak ini bukan untuk penyimpanan. Tapi untuk Amelia. Amelia juga mengatakan bahwa ini adalah lokasi terbaik. Saat bekerja, angkat saja kepala anda. Kemudian bisa melihat Amelia yang cantik. Tapi Amelia bilang dia sendiri punya pekerjaan. Harry menyuruhnya berhenti dari pekerjaannya. Duduk saja di rak dan nikmati cinta. Dia akan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Amelia langsung mengiyakan. Dia menaiki tangga dan duduk di rak. Untuk membuat Amelia sedikit lebih nyaman. Harry sambil berpikir-pikir memberinya bantal. Sejak saat itu. Semua aktivitas Amelia berlangsung di rak. Bahkan ketika dua orang menikah. Amelia juga mengenakan gaun pengantin dan duduk di rak. Terima keinginan dari kerabat dan teman. Di malam hari, ruang bunga dianimasikan. Keduanya juga melanjutkan ke mimbar. Wanita itu dipajang di rak seperti fas bunga. Semua aktivitas sehari-hari berlangsung di rak. Kenakan saja pakaian bagus setiap hari. Sedangkan suaminya, dia duduk di bawah dan mengawasinya setiap hari. Mula-mula suaminya akan memberikan perhiasan berharganya. Dari waktu ke waktu, juga akan memberi buket mawar yang besar dan indah. Namun tidak lama kemudian. Waktu Harry sampai di rumah juga terlambat. Bahkan ga ada hadiah. Hanya beri ciuman pukulan pada Amelia. Pelayan itu bertanya pada Amelia mengapa dia tidak mendapat hadiah hari ini. Dan kata Amelia, meniup ciuman adalah hadiah yang paling berharga. Beberapa waktu telah berlalu lagi. Harry bahkan tidak menyapa Amelia. Langsung duduk di depan komputer untuk bekerja. Amelia mencoba mencari topik untuk dibicarakan dengannya. Tapi Harry hanya bersenandung. Amelia sedikit tidak nyaman. Karena untuk menarik perhatian Harry. Keesokan harinya Amelia berdandan lebih istimewa. Tapi Harry bukan saja tidak tahu. Panggil dua pelayan. Letakkan meja di lokasi lain. Amelia bertanya pada Harry mengapa dia melakukan ini. Dan Harry hanya mengatakan bahwa lampunya akan bekerja sedikit lebih baik. Amelia kesal sambil menangis. Dia mengerti bahwa Harry bosan dengannya. Tiga tahun kemudian. Harry tidak lagi menginjakan kaki di ruangan ini. Menghadapi teriakan Amelia, tidak ada reaksi. Amelia hancur. Dia memutuskan untuk turun dari rak. Namun rak hanya setinggi dua meter. Baginya, tingginya seperti seratus meter. Amelia mengumpulkan keberanian untuk melompat turun. Waktu tiga tahun ini. Amelia kehilangan kemampuan berjalan. Dia belajar berjalan seperti anak kecil. Keluar dari ruangan untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Rasakan udara di luar. Bahkan air di kolam pun terasa begitu segar. Dia naik ke truk pikap di pinggir jalan. Ke jalan yang rame. Amelia melompat gembira. Dia datang ke pantai. Rasakan segarnya angin laut dan lembutnya pasir. Wanita itu telah berada di rak selama tiga tahun sekarang. Diperlakukan suaminya seperti vas bunga. Suaminya sering memberinya perhiasan berharga dan bunga segar. Dan dia hanya perlu berpakaian cantik setiap hari. Namun sang suami dengan cepat menjadi bosan padanya. Bahkan tidak pulang ke rumah. Amelia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan melompat turun dari rak. Ini adalah pertama kalinya dia turun ke jalan dalam tiga tahun. Amelia sangat senang. Dia pergi ke pantai untuk menikmati angin laut. Injak pasir lembut dan menari. Amelia dengan bersemangat terjun ke laut. Hingga ombak laut mendorongnya ke dalam air. Dinginnya air laut menenangkannya. Sendirian Amelia berjalan di jalan sendirian. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Amelia melewati sebuah toko kosmetik. Dia melihat dirinya acak-acakan di kaca. Dia menyekar riasannya yang luntur. Warnai lapisan riasan baru untuk sendiri. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kemudian Amelia kembali ke mansion. Dia melihat harga yang dia habiskan selama tiga tahun. Ambil tongkat golf dan pukul dengan keras. Sepertinya dia mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Dia hancurkan rak. Waktu berlalu satu tahun lagi. Di depan sebuah toko ada antrean orang yang menunggu. Ternyata Amelia membuka toko kosmetik. Pelanggan datang dan pergi terus-menerus. Amelia ingin membuktikannya pada dunia. Kecantikan dan kecerdasan bisa hidup berdampingan. Dia bukan lagi vas bunga milik orang lain. Dia telah berhasil menemukan dirinya lagi. Kisah ini berbicara kepada kita. Kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Bukan jadi parasit pada orang lain. Jika Anda menyukai video ini, silakan berikan hati dan follow. Sampai jumpa lagi.